Intro Salah satu seri JRPG ikonik besutan Atlus dan Sega, Shin Megami Tensei kini merilis judul terbarunya, yaitu Shin Megami Tensei V Vengeance. Judul terbaru ini ngasih ekspansi cerita dan upgrade besar ke Shin Megami Tensei V yang udah dirilis di tahun 2021 untuk Nintendo Switch. Penasaran ada apa aja yang baru di gamenya? Gue Ridwan Ura dari Kotak Game bakal coba kasih reviewnya nih. Tapi sebelum ke pembahasan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kotak Game. Kalau udah yuk langsung gas aja. Di awal permainan kita bisa milih halur cerita yang mau kita mainkan. Yang pertama itu ada Canon of Creation, cerita awal dari judul original SMT V. Dan Canon of Vengeance, yaitu ekspansi cerita baru yang ditambahkan pada SMT V Vengeance. Fitur ini jadi nilai tambah buat kamu yang mau main ulang, karena bisa nikmatin dua cerita yang berbeda. Mempertahankan ciri khas seri Shin Megami Tensei, inti cerita ini akan berpusat pada seorang silent protagonis yang merupakan siswa kelas 3 di SMA Jowin. Prolog cerita akan menunjukin Tokyo era modern yang terlihat normal, tapi tiba-tiba kita akan terjebak di dunia dengan pemadangan Tokyo yang porak-poranda dan dipenuhi oleh demon. Jika kita memilih cerita Canon of Vengeance, kita akan bertemu heroine baru yang gak ada di SMT V original. Yaitu seorang siswi dari Akademi Saint Marina bernama Yoko Hiromine. Yoko akan diperkenalkan pertama kali pada saat kita ketemu Yuzuru dan akan menjadi anggota party sebagai Guest. Yoko ini bakalan ngebantu banget terutama di awal permainan, karena pilihan demon yang masih terbatas oleh level dan juga berkat variasi skill dia yang cukup seimbang antara offensive dan juga support. Seri Shin Megami Tensei gak bisa dipisahkan dari genre turn-based. Dan tentunya SMT Vengeance juga mengadaptasi hal yang sama. Ketika bertarung, kita bisa melakukan serangan dasar atau bisa juga ngeluarin serangan magic dengan atribut elemen yang berbeda-beda yang perlu kamu sesuaikan dengan kelemahan yang dimiliki musuh. Yang menarik dari SMT V ini adalah fitur Magatsuhi. SMT Vengeance juga melakukan peningkatan pada auto battle, dimana kita bisa memilih opsi auto skill dan mengatur kecepatan auto battle-nya. Selain diisi oleh Nahobino, si protagonis yang bergabung dengan Aogami, dan karakter manusia lainnya, kita juga bisa merekrut para demon yang kita temui di Da'at. Inilah salah satu daya tarik dari seri SMT. Dan SMT Vengeance ini menyempurnakannya dengan interaksi para demon yang lebih beragam lagi sesuai dengan sifat dan karakter setiap makhluk tersebut. Bahkan beberapa dari mereka ketika direkrut akan minta item, HP, MP, dan persyaratan lain setelah berhasil direkrut, para demon bisa kita daftarkan di kompendium. Yang berguna untuk fusion buat manggil dan menciptakan demon baru yang lebih kuat. Dan gak sampai disitu aja, skill dan atribut yang dimiliki oleh demon dan Nahobino bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pemain. Gak cuma bertarung lawan demon, kita bakal nemuin banyak hal yang bisa kita lakukan seperti menyelesaikan quest, mencari miman, dan beberapa misi serta boss di field yang bisa memperpanjang waktu permainan. Ada fitur baru yang ditambahkan juga di Vengeance ini, yaitu Demon Hound. Yaitu sebuah fitur uang khusus untuk bersosialisasi, berbincang, dan saling ngasih hadiah dengan para demon yang kita miliki. Selain itu, kita juga dapat berbincang dengan Aogami dan anggota party quest lainnya. Dalam segi eksplorasi, fitur Magatsurel jadi elemen kejutan yang menarik karena kita gak akan tahu kemana kita diarahin pas pertama kali nyoba. Bisa jadi kita ketemu musuh super kuat atau juga harta karun yang tersembunyi. Kesan mencekam dan muram digambarkan dengan baik lewat grafik, desain dunia, dan lingkungannya yang kacau balau. Dan tak lupa BGM yang makin menekankan kesan post-apokaliptik dan sedikit memberikan vibe psikotik. Sebuah vibe yang jarang gue temuin di judul-judul JRPG pada umumnya. Demon juga digambarkan secara unik dan apik. Kesan ngerinya bisa gue rasakan ketika melihat beberapa desain demon dan mendengarkan suaranya. Shin Megami Tensei V Vengeance ini adalah sebuah ekspansi masif dan upgrade kaya akan fitur. Dengan dua opsi alur cerita yang dapat dinikmati, menjadikan game terbaru dari seri SMT ini worth banget untuk dimainkan berulang kali. Terutama buat kamu para pecinta genre JRPG ya. Gak cuma ngasih banyak elemen kejutan, bagi para penggemar setianya, Shin Megami Tensei V Vengeance juga berhasil ngasih kesan modern dan ramah buat para pendatang baru yang masih awam sama salah satu seri unggulan dari Atlus ini. Buat kamu yang udah gak sabar mainin Shin Megami Tensei V Vengeance, game ini sudah bisa kamu mainkan di PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC via Steam. Sebelum pamit, gue mau ingetin untuk like, komen, dan subscribe channel Patak Game biar kamu selalu up to date sama info terbaru seputar game. Gue Ridwan Ura, sampai disini aja reviewnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax